Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan Sebagaimana kita ketahui teman-teman nama Pak Anies adalah sosok yang diinginkan Oleh para pendukungnya maju di Pilpres 2024 Itu kalau kita melihat sosok Pak Anies Baswedan Tetapi teman-teman sosok Pak Anies Baswedan juga banyak dikritik oleh lawan politiknya Mereka-mereka mengkritik terkait banjir DKI Jakarta, macet DKI Jakarta Kemudian program Pak Anies mengenai Formula E, Jakarta International Stadium dan lain sebagainya Banyak kritikan yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan Tetapi teman-teman Pak Anies Baswedan juga begitu tetap bekerja sesuai dengan tugasnya Yaitu membangun DKI Jakarta agar Jakarta menjadi lebih baik Jadi program Pak Anies terus dilakukan walaupun biasa ini terus mengkritik Pak Anies Baswedan Nah kali ini teman-teman ada program Pak Anies Baswedan untuk mengurai kemacetan DKI Jakarta Dengan mengeluarkan bus listrik Hari ini sudah dimulai diluncurkan 30 bus listrik Dan rencananya akan ditambah menjadi 100 di akhir tahun 2022 ini Mudah-mudahan sebelum Pak Anies Baswedan ini selesai Tugasnya menjadi Gubernur DKI Jakarta Ini bus listrik sudah terrealisasi sebanyak 100 unit Dan kali ini masih 30 unit Ini salah satu program Pak Anies Baswedan untuk mengurai macet dan untuk mengatasi polosi DKI Jakarta Dan kemarin Pak Anies juga meresmikan sebuah jembatan yang mirip dengan Praopinisi teman-teman Di mana jembatan layang itu digunakan untuk orang yang menyeberang dengan jalan kaki maupun sepeda Ini dibuatkan jalan layang oleh Pak Anies Baswedan Ini luar biasa teman-teman program dari Pak Anies Baswedan untuk membantu warga DKI Jakarta Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca berita dari Kumparan News Anies mengatakan bus listrik selesai dua masalah kepadatan dan polosi Jakarta mulai menunjukkan perubahan nyata dalam hal kemacetan Memang untuk urusan kemacetan paling tidak dua masalah utama yang timbul kepadatan dan polosi Kepadatan berarti kemacetan yang kedua polosi udara yang tidak sehat Karena apa bus atau angkutan umum selama ini kan memakai biodiesel Ada juga yang memakai solar dan ini membuat polosi di jalan raya Nah kalau memakai bus listrik tentu polosi terkait kenalpot yang dikeluarkan oleh bus tersebut sudah tidak ada Karena memakai listrik Jadi ini terobosan yang cemerlang yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Inilah yang tengah diperbaiki agar terus membaik Yang terbaru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan 30 bus Transjakarta Anies punya alasan sendiri mengapa langsung melompat ke bus listrik Untuk menangani masalah kepadatan dan polosi Kampanye penggunaan kendaraan listrik untuk kegiatan sehari-hari memang sangat baik Untuk kendaraan pribadi atau dinas misalnya Tapi itu hanya menyelesaikan masalah polosi Sedangkan tak berpengaruh pada kepadatan beda dengan bus Karena masalah kita ada di kepadatan lau lintas dan polosi Bila kita mendorong pada kendaraan listrik pribadi misalnya Untuk kendaraan dinas bagi kami di pemerintahan Dapat mengurangi polosi udara dan tidak mengurai kemacetan Karena itu kita masih menggunakan kendaraan pribadi Kata Anies dalam Youtube Tagar dari Pendopo Minggu 13 Maret 2022 Karena itu kita melompat ke bus listrik Karena dengan bus listrik itu membuat kita menggunakan kendaraan umum berbasis listrik Jadi dua masalah tersebut dapat terselesaikan jelas dia Kehadiran bus listrik merupakan implementasi pergub nomor 90 tahun 2021 Tentang rencana pembangunan rendah karbon di daerah yang Berketahanan iklim dengan target DKI Jakarta Mampu menjadi kota zona not emission Peluncuran bus listrik ini merupakan hasil kerjasama Pemprov DKI Dengan empat institusi internasional Yaitu United Nations Foreign Forum Program UNFP Kemudian Clements Technology Center and Network C40 Network Dan Kedutaan Besar Kerajaan Inggris Wow Ini Pak Anies Baswedan mampu melakukan kerjasama Dengan luar negeri teman-teman Termasuk Kerajaan Inggris Ini salah satu kerja yang Saya anggap Luar biasa dari Pak Anies Baswedan Setelah tiga bus listrik ini Anies menarjetkan pengadaan 100 bus listrik Lagi di akhir 2022 Ini baru satu sisi Jakarta sudah memulai mengaktifkan Zona Bebas Emisi di kawasan Kota Tua Yang dikerjakan di Jakarta ini Sejalan dengan laporan IBCC 2022 Keluar akhir Februari kemarin Dimana kita harus mempercepat transisi Menuju net zero emission Tambah dia Anies berharap Segala upaya bersama dengan warga Untuk berpindah ke transportasi publik Dapat memberi dampak positif pada Jakarta Dan kita semua berharap Dengan adanya armada bus listrik Maka masyarakat memiliki kesadaran Lebih tinggi tentang perlunya strategi Ramah lingkungan dalam keseharian Tutur dia Semoga kesadaran tentang lingkungan hidup ini Menjadi kesadaran kita lakukan dalam keseharian Sehingga insya Allah Jakarta menjadi kota ramah dan Lebih sehat bagi semuanya Ungkapnya Itu teman-teman program cemerlang dari Pak Anies Baswedan Mengeluarkan 30 bus listrik Karena dengan bus listrik menurut Pak Anies Baswedan Dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus Yang pertama kepadatan Artinya ada kemacetan di sana terurai Kemudian polusi ini Dapat diatasi Karena selama ini Bus kemudian kendaraan yang lain Menggunakan Bahan bakar Ada yang solar Ada yang Pertalit Pertamak Dan sebagainya Itu ada Polusinya Nah Kalau dengan listrik Tentu tidak ada polusi Yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut Jadi dua masalah dapat diselesaikan Pak Anies Baswedan Nah Seperti ini teman-teman Prestasi yang kita lihat Pak Anies Baswedan Sebagai gubernur TKI Jakarta Dan banyak harapan orang teman-teman Warga Jakarta Maupun di luar Jakarta Berharap Pak Anies bisa Menjadi pemimpin nasional Yang bisa memberikan manfaat Untuk seluruh rakyat Indonesia Jadi jangan hanya manfaat di Jakarta Pak Anies ini diminta Memberikan manfaat Lebih besar dari Jakarta Yaitu Indonesia Agar Kemanfaatan yang dilakukan Pak Anies ini Bisa menyebar ke banyak orang Terutama untuk seluruh rakyat Indonesia Ini luar biasa teman-teman Artinya Pak Anies didorong untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Di 2024 Itu kalau teman-teman Pak Anies bisa maju Di Pilpres 2024 Yang kedua Itu kalau Pemilu 2024 Tidak ditunda Kenapa begitu teman-teman Karena sekarang muncul wajana Penundaan Pemilu 2024 Dan ada orang istana Yang kemarin sudah Menyampaikan Terkait suara Masyarakat Ada 110 juta Masyarakat Dalam percakapan Di media sosial itu Menginginkan Pemilu ditunda Karena tidak ingin 110 triliun Rupiah ini digunakan Pemilu pada saat pandemi COVID-19 Itu kemarin disampaikan oleh Orang istana Kalau kita lihat kemarin Teman-teman ada pemilihan Gubernur Nah sekarang kok dipermasalahkan Terkait pemilu di 2024 Katanya Ini masih dalam Masa pandemi COVID-19 Kemarin pada waktu Pilkada kok Tidak ada masalah Kok tidak Dipersoalkan Terkait Pemilu Kada kemarin Nah Apalagi sekarang Teman-teman Intensitas Penyebaran COVID-19 Sudah sangat Menurun sekali Dan Diawali kemarin Memang ada Vaksin COVID-19 Dan Banyak masyarakat Yang sudah Divaksin Nah tentunya Ini kan sudah Punya kekebalan Kemudian Transportasi Orang pepergian Sudah tidak ada Sarat untuk Dilakukan Yaitu tes PCR Kemudian Tempat-tempat rekreasi Sudah dibuka Kemudian Dunia pendidikan Sudah berjalan Walaupun kurang normal Artinya Semua sudah Dibuakran Terkait Aktivitas Masyarakat sehari-hari Loh kenapa Untuk Pemilu di 2024 Ini kok Ditunda Alasan pandemi COVID-19 Padahal Banyak masyarakat Yang sudah Divaksin Lagipula Di beberapa negara Ini Menurut informasi Teman-teman Juga sudah Melakukan Pemilu Artinya Pada saat Pandemi COVID-19 Negara-negara Itu juga Bisa Melakukan Pemilu Tetapi Di Indonesia Ini Herannya Teman-teman Kok Punya Alasan Ditunda Karena COVID-19 Padahal COVID-19 itu Sudah Mulai Merda Dan Banyak Orang Yang Sudah Divaksin Itu Intinya Teman-teman Pak Anies Blas Wedan Diharapkan Untuk Menjadi Pemimpin Nasional Caranya Tentu Harus Ikut Kontestasi Pilpres Itu Itu Pemilunya Tidak Ditunda Tetapi Harapan Kita Pemilu Sesuai Kesepakatan Antara Pemerintah KPU Dan DPR Dilakukan Pada Tanggal 14 Februari 2024 Terima kasih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh